Kalau kita lihat memang ini adalah usaha yang ekstraordinari dalam situasi yang ekstraordinari juga. Kita lihat tahun lalu kita sudah menganggarkan itu 600 triliun lebih dan memang keserapnya itu sekitar 590 triliun. Itu tahun lalu. Tahun ini kita anggarkan semula 699 triliun. Tapi kemudian begitu ternyata varian delta muncul baru-baru ini kita tambah lagi. Sekarang kita anggarkan 744 triliun. Jadi ada tambahan sekitar 45 triliun dengan pemberlakuan PPKM ini. Jadi kalau kita lihat sampai dengan semester pertama itu kita sampai dengan bulan Juli seperti yang dikatakan tadi kita sudah bisa menerap hampir 44 persen dari anggaran yang karena kita tambah nih. Ada tambahan yang saya katakan tadi kita tambah lagi yang semula 690-an sekarang menjadi 740-an. Jadi kita tambah lagi dan kita lihat di situ kita berikan itu untuk tiga yang utama ya. Yaitu perlindungan sosial itu yang paling besar ya. Jadi perlindungan sosial itu kita sudah bisa realisasikan itu sangat baik sekali. Jadi contohnya untuk perlindungan sosial kita anggarkan 186 triliun yang sudah direalisasikan sampai dengan Juli waktu itu adalah 94,8 triliun. Dan ini kami pikir tidak ada masalah untuk menyalurkan perlindungan sosial ini. Karena pola kita menyalurkan perlindungan sosial ini langsung kepada masyarakat yang rentan dan itu sekarang sudah bisa kita lakukan melalui rekeningnya di perbankan. Jadi sudah sangat mudah dilakukan itu. Kemudian yang kedua yang sangat besar sekali tentu adalah belanja kesehatan. Belanja kesehatan itu dari 214 triliun sekarang yang kita anggarkan. Dimana kita anggarkan untuk diagnostik, testing, dan tracing. Kemudian juga kita juga memberikan bantuan kepada perawatan. Ada biaya perawatan. Jadi buat saudara-saudara kita memang yang tidak mampu kita berikan biaya perawatan di rumah sakit. Secara gratis. Pasien-pasien ini kita gratiskan. Demikian juga ada isolasi terpusat yang diberikan gratis. Termasuk juga diberikan adalah obat-obatannya. Insentif buat nakes dan bahkan santunan. Buat kebanyakan besar. Karena sebetulnya dari vaksin ini sebagian besar yang kita berikan adalah memang program gratis. Program yang dibeli langsung oleh pemerintah dari produser-produsernya yang kemudian diberikan secara gratis kepada banyak penduduk Indonesia. Hampir seluruh penduduk Indonesia. Jadi biaya perlindungan sosial yang saya katakan tadi biaya kesehatan dan biaya untuk dukungan UMKM. Jadi memang kemampuan pemerintah kita itu adalah diprioritaskan untuk yang tiga ini yang utama, Mbak. Biaya kesehatan sangat besar, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM. Di situlah kemampuan kita. Ada pun dukungan untuk korporasi itu relatif kecil. Relatif kecil itu kita berikan di dalam bentuk penjaminan, asuransi, kemudian juga ada juga bentuk yang lain untuk program-program prioritas lainnya termasuk juga ada keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Di situlah pemerintah mencoba mengelola ini dengan sebaik-baiknya dengan harapan bahwa terutama kelompok yang rentan ini mereka masih bisa survive, bisa bertahan. Kalau kelompok yang relatif kaya atau menengah ke atas, saya pikir mereka masih mampu bertahan. Tapi kelompok yang rentan ini benar-benar dicoba dibantu oleh pemerintah sekuat tenaga. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya!